saya ingin istri kita pening sopo kue di toko ada catup ini belanja untuk 10 wu jari kue seneng jari gaes jari gaes ngomong sop paham ya ada kiai biswani santri mularat gua gula 5 kilo jari kiai nya lomo jari gaes bengok bengok waduhh santai dunia aku buka suan kiaimu hahaha lo kulon dari kiai sisir kulonnya bakil biswani santri mularat gua kakaknya tau mo lainnya kama gaes mokin sampe keliru lah ya wak sebuah kiai ini seneng game kiai ini udah 5 kilo tau mo kakaknya sebuah kawai inginkan ok kakeya itu serep ya kan kira kisah nge 5 kilo itu hard berlaki ini nyangka yaa surp gula saga untuk gula saga untuk dima kilopengengengengengengengengengengengengen hahaha hahaha itu aku s исторikulu selamat menikmati tersebut terkenal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya akan menikmati Nabi tidak ada uang hanya menikmati bagaimana ini itu tidak ada proposal tetapi saya tidak ada ada yang ada kalau tidak ada salat ada uang ini juga sudah sampai takdir kalau ada uang amanat harus segera diselesaikan diselesaikan kalau disimpan pribadi saya tidak berlaku anak-anak kita dan saya berkata anak pulau juga mereka dan disuruh teman-teman itu yang berjajanan SD yang saya berjajanan kita tidak berjajanan, kita tidak berjajanan saya putus di sana, masakan dipangani ditukuri israp seharusnya malah dari orang itu Mo'ley's karena bagi saya, ada seorang tua jadatua, mergawai, SD, TK itu luar biasa, karena dia dalam bingkai tolabul halal dalam tolabul halal itu ibadah, paling tidak bunuh maling, bunuh mental copet dan dia juga bunuh mental toh, tomat nomor 2, orang disedekai langsung kadang tersinggung, tapi kalau lewat transaksi kan terhormat, karena kesannya lewat transaksi, daripada disedekai langsung seewu, terhormat kalau lewat kalau tidak kalau tidak ditakai, kalian bujuk kalian apa buat isrob? anak kurablonja malah isrob isrob itu hitap pada saya, pada kita semua, bukan pada mereka misalnya katusku, satu kiri-kiri ini orang kiri termasuk, dianggap mengalami kaliber, itu mesti ada duit saya ketawa, satu sewa duit raja, duit itu tetap justru saya isrob ketika uang seribu tidak saya lepas artinya kalau uang seribu saya tidak saya lepaskan, aku bisa menyimpan duit saya ketawa cara pengirahan berlebihan, aku menyimpan duit kenapa? saya ketawa nah ini orang-orang tidak memahami bangsa yang isrob itu, saya jajan orang-orang itu isrob kalau orang-orang ingin melihat saya yang kaya raya, ada duit saya dapatkan toples, dapatkan kota, orang-orang yang ada yang isrob mulai ada yang dikirimkan yang dikritik isrob, malah dari segi ikhtiqar dan kandung yang dikirimkan, ini ini pak ya iya, kaya puluhan mesti didik satu sewa, saya ketewu tak lepas raja, anakku jajan kan bagi ibu-ibu jajan kan beruntung, untuk duit raja sangat berarti sementara duit satu sewa, bagi saya tak simpen nake-nakeku isrob mereka beras ya duit, gula ya duit, berakhirnya lah mestinya saya takut isrob justru kalau saya gak melepas wang itu faham? faham? saya ini malah isrob kalau gak melepas itu mergul nyimpannya kakeyan, faham? nyimpannya lho kakeyan padahal kalau saya lepas nguntung lho, wang yang sangat lem faham, dulu goblok dimarani, faham tapi selama ini kita orang ajar yana wali antukatuk jajan kakeyan kok isrob ya bapak, yang kecelokia nyimpannya dua aku, saya ngeisrob faham? faham? mau lah ini agar ajarannya nabi mesti tentang tasarru mergul kandunyi, penuh masalah masalah faham? faham? jadi yang isrob orang ngetoknya duit raja justru gak simpen, kenapa? isrob mergul kakeyan, ngeramuk butohnya kalau ngeisrob saya ini kayak butoh gak duit raja jika kira-kira ini ngeisrob harus ngeisrob itu ngeisrob saya artinya kalau dilepas gak punya akibat papa sudah gak punya akibat papa akibatnya positif bagi si janda ini sementara kalau simpen gak diakibat juga ngeisrob jadi ngeisrob itu 3 juta sudah ada akibat juga nah aku kan mau naikin hutan itu ya saya simpen rana guna ini akan lepas berarti saat disimpen itu jadi itu adalah isrob melainkan ini orang yang sering dikritik masalah kanjuh mengeis5 faham? kalau yang sering masalah adalah sebetulnya malah mengeis5 saya ini misalnya orang juga di Kelampi 20 pasang terus mengikuti orang kere loro dari bujum Pak Esrof mengikuti loro lu kue di sepuluh itu esrof justru saya kalangi loro itu malah tidak esrof paham? kok malah mengikuti loro di arah ini? esrof itu cara berpikir itu elok jadi berpikir 100 ribu itu yang kita ketahui itu saya, kita itu yang kita ketahui itu tetap jajan ini cocok-cocok ya akhirnya anak-anak itu paham oh maksudnya bapak itu nolong ya sudah paham ya, terus ini sampai mengerti kesalahan model khawar itu bahaya mereka tidak dipikir terus kanji nabi mengerti orang yang khawar itu duduk di perang dan zaman seizinal ini saya berpikir peristiwa di Indonesia zaman LDI DITI DITI dari Islam ini saya dulu kan difonis NO paham ya misalnya DITI difonis NO apa? NO bersama negara menumpas DITI ini saya katakan di juru-juru gunung pas mojo Yasin tentara yang Islam itu bingung pas mojo Yasin pas mojo Yasin saya itu menangis ulama-ulama pernah padi saya saya paham ya jadi pasukan itu disuruh saya mau ceritakan saya tapi ya, aku tidak bingung ini diutus kiai dengan merah woi tak buru-buru yang juru ala sipli pas mojo Yasin pas mojo Yasin pas mojo Yasin berpikir berpikir sebab ini fatwa bukuat pertama yang dalam tradisi Indonesia itu adalah kasus NO DITI sebetulnya peristiwa itu pernah terjadi zaman LDI 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 menghadapi kelompok ini sudah keluar anak-anaknya dibuatnya bojoknya kelangkengan dibuatnya bergodoknya alatannya lagi mojo LDI LDI Al-Quran ya Al-Quran yang dibuatnya itu ngomong saya menguruskan anak Al-Quran ini sudah bisa ngomong saya bisa ngomong saya kak wakil ulama yang marisi tidak di nabi nanti kak wakil tidak di nabi tidak di nabi faham nah sebetulnya kemenangan Quran kemenangan Islam kemenangan agama anak-anaknya saya jadi itu saya merosok di kalimat Tila saya merosok ayat fitratawahillati fatoran nasa alihah dhalikat dinul qayyim faakim wajhah khalid dinul qayyim termasuk ciri utama ciri ulama ciri ulama fitratawahillati fatoran nasa alihah itu disebut Quran dhalikat dinul termasuk fitrah manusia itu kalau ingin mendapatkan sesuatu lewat transaksi bandar narkoba itu harus bajingan uang bandar narkoba itu bajingan tidak bajingan bajingan itu saya ingin sabu-sabu transaksi orang saling garong padahal antar bandar itu saya ingin untuk narkoba lewat saya ingin saling garong yang pengawannya padahal saya ingin saya ingin transaksi sabu-sabu lewat saya ingin gara 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 padahal dikut transaksi itu narkoba gara 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 itu lucu semuanya orang tidak ada kelompok edera gara 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 ini gara langsung gara 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 ketika fitrah manusia sudah demikian orang di pasar transaksi ingin beli daging ayam transaksi beli daging kamping transaksi agama ini tinggal menganggap yaitu agama walikat binul kain kalau begitu kita sedang sholat sedang beragama yang sedang transaksi secara sah ya juga sedang beragama ketika nabi beragama nabi yang ditonton gampang-gampang beragama 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 agama nabi menghentikan terus sampai nabi menghentikan hal yang sifatnya biologis bahkan bahkan bagian dari agama sahabat tanya mau ngumpul bojo untuk ganjaran ya rasulullah nabi alaih 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 bagian dari agama karena dengan demikian mau ngumpuli bojo ini beragama prostitusi tutup kalau ngumpuli bojo bagian dari perlawanan terhadap prostitusi itu ya soal bojo ini mau beragama itu bojo ini malah menyumbang kriminalitas kalau ini nabi menghentikan bojo dicara gelap jadi nabi dilaknati karena itu penyumbang kriminalitas nabi ngamu tenang tapi ngomong sekuler orang paham malah diamati secara sosial orang paham jadi filosofinya begitu bujo ini perlawanan pasti kalau ngelarang nabi ngamu tenang agar mengikuti itu terakhir dan itu menolong agar malah sekali bujo nabi ngamu peralangan bahaya tenang malah diamati secara sosial bagaimana mau orang belajar tidak cukup agama 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 tidak berhitungkan urusan apa sekuler orang 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 ngomong intelektual islam orang 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 filosofi Nabi, ini orang Ramanan paham? saat Nabi ngelihkan ngumpuli baju ibadah ngumpuli baju agama, itu harus paham spirit itu apa? filosofinya kenapa Nabi-Nabi sering ke pasar apa filosofinya? itu penghormatan pada sebuah transaksi yang normal kalau pulau mulai di Yogyakarta nanti-nanti ke pasar ini setiap hari pertama kalau ngelihkan di naruhan, kita tidak tahu ada ulama di pasar aneh dan biasa ngelihkan di pasar ngelihkan, itu aneh saya sakit, orang goblok orang ngalim, itu aneh se aneh-aneh saya ngalim di pasar aneh saya, orang goblok itu aneh itu aneh karena kadang orang goblok itu bener artinya bener itu orang yang janggal itu kan rambut pintar tiba-tiba goblok jadi orang goblok, ngelihkan ngelihkan goblok, ngelihkan goblok tapi kadang gini-ngelihkan ngelihkan goblok, ngelihkan goblok malah aneh, orang goblok mesti ini ngelihkan goblok goblok, ngelihkan goblok ngelihkan goblok aku yang bodoh, ngelihkan goblok nanti semua jadi orang goblok jadi orang goblok jadi orang goblok, ngelihkan goblok jadi orang goblok, ngelihkan goblok jadi orang goblok karena orang goblok makanya saya itu melawan itu tradisi murah itu harus kita lawan karena filosofi para nabi tentu lebih benar mengetimbang tradisi-tradisi yang diciptakan kiai masalah murah ayatnya sorry loh, kecuali tidak sorry mungkin saya salah ayatnya itu sorry, artinya tidak bisa dipahami selain itu kecuali ayatnya tidak sorry kecuali ayatnya tidak sorry misalnya ayatnya secara bahasa Arab itu memahami secara bahasa yang kayaknya ambigu lapat-lapat yang terjemahannya tidak jelas lapatnya sorry, terjemahannya jelas maknanya juga jelas dan filosofi agamanya juga jelas karena agama dibagi dua yaitu ibadah makhluk kayak sholat dan ibadah mu'amalat kayak tenang saksi ketika ada orang di pasar artinya orang-orang yang ingin memiliki sesuatu lewat akad yang sah dan itu bagian dari agah dan harus kita dukung nah ini dari tadi nabi ketika sohabat ngomentari yang mau kerja tadi jadi nabi dia kerja juga untuk anak istrinya dan itu juga agama mencari kanapkah juga kalau anak istrinya menang dan naruhan yang menang dan piduhan yang menang kalau orangnya sedang beragama orang transaksi sedang beragama jadi orang yang ingin mencari-cari-cari sedang beragama karena kertas sedang beragama sumber taksi yang ngalor itu sedang beragama karena nabi dawat mencari halal karena mencari halal adalah bagian dari far nah kenapa orang khawatir orang itu orang khawatir tidak ada ajaran agama seperti makhluk makanya dari ibn Umar itu makhluk paling wala ngomong sholat tapi diponit wala karena sholatnya bahaya bagi kehidupan paham? sholat atau ibahaya bagi? nah ini dimaksud kanji nabi 2 moco koran tapi koran berarti benar-benar moco koran tapi koran berarti benar-benar padahal jelas-jelas koran pula singhentikan berarti benar-benar berarti oleh siswa terhadap suatu berarti bangkannya akan berarti ciri utama agama tetap mengingatkan nanti masalah berarti 번 tetap itu orang tidak salah melanggar sumpah menurut agama tersebut masalah kita berarti akan berarti tapi miskinan apa? miskinan lalu kenapa hukum-hukum sosial ini dibunuh oleh orang Suharif? hanya karena melakukan ibadah sama? maksudnya Sayyidina Ali terus buka Qur'an setiap Suharif dijuang Qur'an ini saya bisa ngomong saya ngomonglah aku yang terang maksudnya ya Alilah, ya Qur'an ini berbicara paham ya? maksudnya seperti ini juga saya tidak senang, misalnya Ramadan, ada diharus Qur'an, saya tidak senang ada dihapun-hapun tidak senang tapi ulama tetap harus menjaga kesetabilan sampai ulama katut-katut mau nis buka orang melok darusan, cahaya buka orang melok istiqusahan, mau ngelek jangan sampai ulama melok-melok nis misalnya desa mau istiqusahan, ya ulama itu kadang melok saya menunjukkan anak itu sunnah ya kadang melok ibadah istiqusahan tapi melok terus kriminal, paham ya? paham ya? paham ya? paham ya, ulama itu saya berbicara tidak ada ulama, tidak ada ulama tidak apa-apa paham ya? yang penting konstitusi agama tetap tidak sunnah, tetap sunnah untuk menjaga variasi kebaikan tidak sentralisasi disitu bahwa kebenaran tidak hanya sentralisasi disitu saya tidak sering orang yang saya sama mengambil rakenang, saya tidak tidak ada paham ya, saya tidak tidak ada paham ya, saya tidak saya tidak berbicara, saya tidak berbicara saya tidak berbicara, saya tidak berbicara ini biasa ini biasa supaya saya menjaga tradisi orang yang sedang tidak terbicara harus sampai dicap kebaikan kasihan meskipun orang yang terbicara jika orang yang terbicara tapi tidak usah untuk mencapainya jangan sampai ada kriteria baru jika orang yang terbicara jika mereka melakukan solat perbeda kecuali saat titiknya subuh saya bisa oke kamu ponis pasir, nanti titiknya mau menerah apa, ponis pasir. Nabi itu orang juga yang mendukar, orang meninggal sunat kalau diponis pasir. Itu bahaya cara konstitusi agama bahas. Tapi aku juga keramat loh, aku juga menerah apa, orang keramat, berhubung. Itu lagi biasa, tapi kalau kelasarnya ya, gak punya kepentingan apa-apa, kecuali menjaga konstitusi agama. gak punya kepentingan apa-apa. Aku nyanyi mulai 2005, nyanyi resmi dengan naruhan, sholat takhiat masjid itu ada di situ. Gak kayak orang ini bang, betul. Gak kayak ada orang yang ngusil tako. Aku rata-rata takhi masjid itu. Tapi aku nyanyi mulai sholat. Aku mulai subuh, mulai orang ibadah terus, aku dina-dina ini ngurus sawah-sapi. Bangku ini seminggu pisan gak sholat, takhiat masjid buangku nih. Aku ibadah mulai sampai turun menang. Ibadah seminggu pisan bangku ini gak sholat apa? Takhiat apa? Masjid. Aku bisa mengenang hadis Aisyah. Dari Aisyah, Aku roh tenang, Nabi, senang ngamal. Tapi gak takut dia berdu, ngamal itu diting. Diting. Ini memangnya begitu. Kita jangan sama-sama sama, Aisyah sampai kita jadi kaum apa? Aisyah sampai kiai gagal kiai ini, bergabung asyur orang. Kiai gagal jadi kiai ini, bergabung-gabung raposo. Aisyah sampai banyak kiai gagal, hanya karena gak ngelakonisun. Lupa-upa kiai isa Indonesia disini-disini terkenal kiai rejab, kiai musabban, kiai tasua. Waktunya kiai ini gagal. Sekalian orang diciri kiai ini. Berhubung dengan kiai yang dua belakang lakoni, akhirnya gagal raposo. Jadi kiai yang saya ingin eksis baru, kakupi ya. Lalu gak? Umpak-ummpak dari tradisi, tiap kiai itu bisa diposok tatua as bro. Sekali gue ngiai ke orang. Kiai apa? Paham ya? Berhubung dengan kiai yang dinyali tetap raposo. Butoh nyali, ketika orang tinggal posoknya butoh nyali. Tidak! Lalu orang butoh nyali ya. Lalu ketika gue ngelakonis, takut asyur, ngapang-ngapang paling rala. Gimana yang mau cepatnya kiai, bisa diposok. Iya gitu. Kiai yang kiai ini yang orang-orang. Butoh nyali. Lalu gue mau memosok kuat. Gue ada potongan kiai yang senang makan. Cuma ada kiai yang kiai, Tidak ada ribu-ribu orang yang disaut. Tunggu-tunggu masih ngerti ya. Sebaiknya raposo lagi, yang rapat itu makan. Ngorainnya raposo dengan raitunya. Jadi aman. Oh, cuman raposo. Yang mau bener-bener, abung tosi maldulillah, tidak ada tamu, jadi raposo. Berarti itu biasa, rapat itu. Ngorak kok bebas, kadung batal, war-war-war-war. Oh, selamanya rap. Ini penting kalau terangkan. Jadi kaum kuat itu soleh, tapi bapak bencana. Iku yarohum sirorah khalqillah. Dari Ibn Umar dianggap makhluk terjuruh. Nah, ini yang berkulau terangkan. Waqaw la innawum intolakuhila ayatin nazaratil kufar, faja'alu ha'alal muminin. Ini ini rumah yang ada yang salah faham ini. Ini ini tegang malin. Orang-orang kuarit, ketika ada lafad yang mesti ini nazarat alal kafirin, diterap na'alalmu, ini ini rumah yang ada yang ada di sini. Sama ingin ketemu pengirahan selamat. Ini sensitif. Mulai ini sama raw-sama. Masa Islam ada pakar-pakar, ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada. Masa Islam ada ulama. Ulama waras diri utamanya yang mengajikan ke kitab. Yang mengajikan ke kitab harus ditawarkan. Maksudnya dia paling menawarkan. Yang mengajikan ke kitab. Saya tidak menawarkan. Karena saya tidak percaya sama kebenaran saya. Saya pakai riwayat. Yang terakhir. Kalau kita tidak percaya pada pendapatnya. Tidak ngomong sepanir akar uang. Tidak ngomong pada pendapatnya. Agama ini berbahaya. Aku mengajikan Islam. Saya mengajikan Nabi Muhammad. Tidak mengajikan Islam itu berdasar. Hadisnya Nabi. Berdasar pendapatnya. Misalnya tidak ada yang ada. Ini yang perlu di rumah. Yang mengajikan Al-Quran. Tapi ini berbahaya. Yang mengajikan Al-Quran. Yang mengajikan Al-Quran. Yang mengajikan Al-Quran. Yang mengajikan Al-Quran. Al-Quran dengan Mu'amiyah sudah berang. Karena sudah berang. Berarti sudah saling bunuh. Kalau sudah saling bunuh dari Al-Quran. 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 Jadi keyakinan Al-Quran. 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 Atau brown. Kalau monde berlangsung. Tidak muncul satu hak. Al-Quran. ngelawan DITI pada islamnya saya ini TNI yang mati ini islam, islam, islam mati ini TNI, agama islam apa? paham ya? kalau orang ini ada cara mengerti ini maka ini sama orang yang beritahu itu yang jadi orang yang mengerti ini orang yang mati ini mengerti ini tapi yang jauh itu pengirahan, jadi saya tahu ini sampai aku apa yang tidak ketika ini maksudnya pengirahan, mereka berkata mati ini orang mengerti ini ini seorang mengerti ini maka kalau orang tahu mati ini malah tidak mengerti ini tapi pengirahan ayat yang ayat seorang Qur'an tidak ada ayat ini maka mereka orang yang bangga pada ayat ini seorang orang ini tetapi mengerti ini orang yang mengerti ini guys itu tiba-tiba maksudnya mungkin tidak memperlakukan masalah berapa terlaku misalnya di Nabi sering jail misalnya dalam si người, s.A.R.A.C, di malam lebih kenal tapi Nabi itu sebenarnya seorang jail yang jual misalnya dia jadi jadinya, apa akan jadi. bagaimana, seorang jail yang jual yang jual kalian tahu paham ya seorang jail yang jual jika Anda bisa kasih yang beres, binggul di pasal pasal gimana ini? dibikin pasal yang Anda ingin mengatakan jika Anda tanya negara, kemudian pasal yang saya ingin mengatakan oleh Ketulah tidak ada masalah bisa mengatakan jika Anda ingin menikah dan kemudian bisa ingin mengatakan saya bersama pengirat bukanlah pangeran caranya begitu berarti kita rapati para pangeran cara ini hubungan pangeran nah cara ini hubungan pangeran ini rar apa pangeran aku tidak tahu cara ini hubungan rabe nebak paham bahaya kalau ayat yang nazarat alal kafirin kemudian intolakwilah ayat yang nazarat sil kufar dan semua orang-orang soleh sekarang menjadi masalah karena begitu walaupun aku dalam hal ini anti wahabi dalam hal ini aku rapati senang jarak hubungan meskipun meyakini senang tapi nak darah ini kabir itu mesti kriminal darah ini sirik mesti kriminal bagaimana mungkin orang dikatakan sirik sementara yang diwocok penawar sirik jadi aku lahil lahil semua lo paling paling buat mesti ini orang jarak hubungan yang menilai kalau dihukumkan sirik ya hukumkan orang agur atau apa kalau dihukumkan apa tidak mungkin kan karena fonis sirik itu tetap alal kufar karena dulu orang-orang kabir itu nyembah berhoro latak uzak nyembah kuburan lalu ini orang Islam merangkara nyembah kuburan itu mesti wocok penawar sirik bagaimana orang di fonis sirik sementara yang dilapatkan kalimat itu tahu tahu kek yang dilapatkan kalimat itu tahu kek sementara yang dilakukan jadi banyak ayat-ayat yang dikatakan alal kufar di aplikasi tidak diterapkan tidak mungkin itu saja maknanya istrop tadi saya ingin istrop itu dihukumkan saya di toko orang-orang yang dihukumkan saya senang saya tidak bisa saya tidak bisa ngomong tidak akan seseorang orang smat spek kita menarik Sapar Ashraf masa smat spek air kia ini orang smat spek diberi beberapa tahun, tapi mau coba lalu tidak, tidak. Mereka berarti ini 5 tahun berlalu ini ada berlalu tapi kemudian saya dapat untuk 5 tahun pernikahan tapi saya akan berburu-buru dan waktu saya akan berburu karena ini tersebut tidak karena saya akan terkenal di którym ini saya akan sudah tidur karena ilang video ini ngerjeng-nggajeng tapi saya akan terkembang karena itu saya akan menggilingi karena itu saya akan menggunakan Nah, orang berlert bicara seorang antara kiyai. Dari ngeteringen bicara kiyai-kini orang kira-kira. Hahaha... Hahaha... Bagaimana kiyai-kira, orang kira-orang kira-orang kira-kira. Hahaha... Apakah saya sudah ditintai dari Nabi? Menjadi Nabi tidak nompok uang tidak membencian nama yang kira-kira. Jika ini jika anak murah saja, orang berposposal. Alhamdulillah itu langsung saja. Bisa orang Ruh, orang Ruh. Atau orang Ruh, orang Ruh. Apakah orang Ruh, orang Ruh, orang Ruh. Apakah orang Ruh, orang Ruh, orang Ruh. Padahal sampai takbir. Kalau orang amanat, harus segera diselesaikan. Diselesaikan. Lalu disimpan pribadi. Mari kita. Mari kita. Latiang-tiang keluar secara berpikir. Karena dia meyakini Alhamdulillah, Ali sudah pembunuh. Karena perang. Dia juga sudah dianggap penyakit. Dia tidak sadar. Menurut orang mu'min penyakit itu bagian dari krimis. Krimis itu. Lalu saya menurut orang di kuburan kafir. Lalu ada krimis itu. Orang Gawai Nabi, orang yang nyeluk dulu di kafir. Fakat Ba'abi, Ahad Juhuma. Tidak terlihat yang dikatakan. Tidak terlihat yang ngomong. Kafir. Jadi 50-50. Jadi tuduh-tuduhannya oleh Wahhabi, orang Islam 50-50. Tidak terlihat yang dikuburan kafir. Tidak terlihat wajib. Kalau mau nuduh, Pilihannya harus ditutup. Jadi nuduh kafir, kalau nuduh di sini? Aku nuduh di sini, tidak terlihat yang dikatakan untuk adik-adik. Tidak terlihat, aku akan menutupi. Tidak terlihat pilihan ya. pahamnya? karena kalau kamu berjalan, kamu harus menghidupkan kamu harus menghidupkan apa? orang yang harus menghidupkan kamu tidak mau apa? orang yang harus menghidupkan orang yang harus menghidupkan apa? kesalahan-kesalahan yang ada itu bahaya sekali karena itu berlaku ayatnya dan nazarat vilkufar karena orang yang menghidupkan kamu tidak berlaku secara umum hal itu kriminal, hal itu kriminal semua halifah, pemimpin Islam semua TNI kriminal tidak ada kriminal perang negara Islam harus saling bunuhnya, orang perang di Iraq ini kalau orang Saddam ada Islam misalnya orang termasuk golongan orang yang menang-orang yang menang orang yang menang-orang yang menang tahunan karena mereka mau telah beli pahamnya 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 mulai doakan ya doakan semuanya baik-baik saja semua kompetisi mereka mengenal setelah guru dan keluarga kompetisi harus saya tidak tahu saya hanya perangkat kini malah ini pahamnya 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 apa pahamnya kini alal kufar, alal mu'minin itu bahaya kalau di Qur'an itu ayat rata-rata dulu ya alal kufar orang yang dikritik itu dulu orang kafir kecuali jelas-jelas ya Allah tidak aman tidak bisa begitu orang yang mengatakan mu'minah mut'amidan saja orang kafir saja ada yang diterima tobatnya orang nabi nanti gue ngakak-ngakak ditakai sohaban ya Rasulullah kenapa dengan gue ceria aku itu di gue, jadi rahmatnya pengera jadi orang pembunuh misalnya contoh yang nyata waksib Hamzah Hamzah dimatikan secara sahih dibunuh secara sahih, tentu Syed Hamzah filjan filjan, sekarang dia mau berhubungan Syed Hamzah santai waksibarmateni Hamzah tobat terus dia sebagai panglima islam mateni muslim al-gadab, gajaran ini filjan jadi waksib Hamzah ada yang ngopini suara kebaran kalau orang contoh waksib Hamzah orang itu melebu orang yang yaksul mu'minah muta'amizhan bajajah zauh jahat apa? apa? karena pasal yang di koran ada ayat itu juga ada ayat waman tabah paham ya? tinggal nanti dijerat pasal berapa paham ya? paham ya? karena saya mau ngomongin kan cak boleh ya itu masalahnya apa ayat itu harapkan dianggap koran telung buluh itu hanya menanggap aku nggak ngomongin koran telung buluh itu ada pasal orang orang tuhan itu hahahaha koran telung buluh itu pasal yang apa? pasal yang tau apa? nggak kasih apa? saya media pasal itu hahaha misi laporan matalah malah kena pasal pencemaran apa-apa aku pernah pusing nah ini pasal apa? paham tapi ya artinya aku ingin memahami Al-Quran aku sadar orang yang kepolisiannya ada ada ulama artinya kan tidak semua yang terjadi tidak semua pembunuh jangan-jangan karena tobatnya sudah benar dia melibu pasal yang mantabah paham ya? paham ya kalau maksudnya? sama orang jinah itu diancam neraka tapi jangan-jangan dia pezinah yang sudah melibu pasal mantabah lalu ini misalnya orang melaporkan kejahatan ke kepolisian polisi sudah baik hati dianggap saksi harus dilindungi nah tidak berbaik hati pencemaran tapi pengeran kan ke polisi masalahnya kan tetap masih benar apa? artinya sampai tidak usah khawatir tidak usah meletak-meletak itu tidak usah meletak apa? meletak tidak menjadi kewaris tidak, tidak menjadi apa? kewaris karena yang enak tidak mengambil bentuk masdar dengan dikani ulama yang enak mengambil bentuk masdar bentuk kata kerja, kata sifat misalnya ada yang tanda-tanda karena orangnya tukang jenang ini yang lebih baik hati karena jenang itu dosa jenang itu mencamatkan kewesan berarti orangnya kewesan orang ini orang ini orangnya karena jenang itu mencamatkan kewesan height tidak ada orangnya itu berapa? keadaan orang itu orang yang jenang tahu dari yang orang lain-lain yang banyak berapa mencukup hukum itu cosuk kalau ini adalah kombinasi yang tidak diperlukan tapi mereka malah lebih kewesan dan seakan jenang mereka malah lebih kewesan Orang yang sama punya status B Bagaimana bodoh Bagaimana orang itu Tahlilannya itu Tahlilannya itu Tahlilannya Biasanya Tahlilannya Tidak-tidak Tidak-tidak Bagaimana terserah Malah ini dari kitab-kitab Tidak-tidak 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 Dalam kehidupan nyata Polisi bisa Padahal polisi itu bisa salah Tidak-tidak Tapi institusinya tentu kita butuhkan Institusi kepolisian Apalagi Allah Ya terserah mengenakan pasal berapa Orang ada pengirahan Tapi kata-kata Tidak-kata 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 Mereka kata-kata Jadi aku Terkena pengirahan Terkena pengirahan Kayaknya kena pasal kecil Tapi pasal Anak-anak Kenapa Paham Tidak-kata Ya karena pengirahan Kata-kata Kena pasal apa Misalnya Ngomong-ngomong Aku tidak sering Tengah-ngomong Kena pasal senang ulama Atau Kena pasal menghindar Istri karena pengira-paham hai hai pengguna betanen gomak Tuhan ia di gerbang tadi seneng iya boleh minggu mengenai istri hahaha ada kerapekaran kenek pasal seneng iya iya Pak Tau Menengkel Terima kasih.